Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Biji Anto Di video ini saya mau sharing tentang video short yang mulai bisa dimonetisasi di tahun 2023 atau tepatnya pada 1 Februari 2023 dan yang akan saya bahas di sini adalah konten untuk video short seperti apa yang bisa dimonetisasi dan yang gak bisa dimonetisasi kemudian bagaimana potensi penghasilannya untuk video short ini apakah akan lebih besar dari video panjang atau sebaliknya lalu juga akan saya berikan tips ya bagaimana untuk bisa menambah penghasilan dari video short selain yang kita dapatkan dari monetisasi dengan bergabung di youtube partner program nah untuk yang pertama teman-teman bahwa kebijakan untuk monetisasi video short ini akan berlaku mulai 1 Februari 2023 nah kita baca di sini di bantuan youtube ya karena ini sesuatu yang baru jadi kita hanya bisa memahami dari sini ya belum ada praktek atau studi kasus yang realnya gitu ya oke teman-teman jadi yang pertama tentang kebijakan monetisasi video short ini juga harus mematuhi kebijakan tentang monetisasi channel youtube secara umum teman-teman yaitu tentang konten berulang ya harus tetap mematuhi kebijakan konten berulang dan konten yang digunakan ulang kemudian kebijakan untuk pedoman komunitas persyaratan layanan hak cipta dan juga kebijakan untuk program google adsense nah artinya untuk masalah konten berulang konten yang digunakan ulang kemudian tentang hak cipta ya yang lainnya masih sama seperti video panjang teman-teman jadi gak bisa sembarangan untuk membuat video short agar bisa mendapatkan view yang banyak ya yang viral tapi mengabaikan tentang hak cipta itu juga nanti akhirnya gak bisa dimonetisasi atau bahkan juga bisa di ban channelnya ya nah jadi jelas ya teman-teman untuk video short juga tetap harus mematuhi kebijakan-kebijakan modernisasi channel youtube secara umum nah teman-teman juga harus membaca lagi nih pendoman tentang konten yang cocok untuk pengiklan kalau kita buka tentang pendoman konten yang cocok untuk pengiklan ini ya disini ada pendoman yang cocok untuk pengiklan secara umum baik itu video short maupun video panjang yaitu teman-teman harus membuat konten yang tidak mengandung kata-kata yang tidak sopan kemudian tidak mengandung kekerasan tidak mengandung konten yang khusus untuk dewasa konten yang mengejutkan dan seterusnya ini ada banyak banget yang nanti bisa teman-teman baca sendiri agar lebih paham bagaimana cara menghindarinya jadi walaupun konten kita misalnya sudah lolos dari konten berulang atau konten yang digunakan ulang gak ada masalah ya kemudian dari hak cipta gak ada masalah tapi kalau kita membuat kontennya ada kata-kata yang tidak sopan ada konten kekerasan ya dan seterusnya ini maka itu tidak cocok untuk pengiklan dan dengan begitu konten kita juga tidak cocok untuk dimonetisasi jadi untuk membuat video short ya teman-teman juga tetap harus memperhatikan tentang pendoman konten yang cocok untuk pengiklan nah kemudian teman-teman untuk penayangan short yang tidak memenuhi syarat ya untuk dimonetisasi nah ini untuk tujuan perhitungan pembayaran ya youtube tidak akan menghitung penayangan video short jika penayangannya tidak memenuhi syarat nah contoh penayangan short yang tidak memenuhi syarat ya ada tiga contohnya seperti ini misalnya untuk video short yang tidak orisinal seperti klip dari film atau acara tv yang tanpa editan kemudian upload ulang konten kreator lain dari youtube atau dari platform lain atau kompilasi tanpa menambahkan konten orisinal nah penayangan dari konten yang seperti ini tidak dihitung untuk perhitungan pembayaran ya atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penghasilan dari video short lalu yang kedua jika penayangan dari video short itu merupakan buatan ya atau palsu misalnya dari bot ya untuk bot scroll atau klik secara otomatis ya itu juga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penghasilan kan ada saja ya mungkin orang-orang yang memanfaatkan dengan sistem tertentu sehingga bisa menayangkan video short di feed short secara otomatis atau secara palsu gitu ya maka itu youtube bisa mendeteksi dan itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penghasilan dari video short dan yang ketiga adalah penayangan video short yang tidak sesuai dengan perdoman konten yang cocok untuk pengiklan nah ini yang kita bahas tadi ya masalah perdoman konten yang cocok untuk beriklan oke teman-teman jadi bisa dipahami ya bahwa untuk membuat video short ini bisa menghasilkan maka sebaiknya teman-teman harus pahami tentang aturan ini menghindari yang tidak boleh dilakukan dan membuat video short secara original jadi secara singkat secara umum maka video yang original itu adalah video yang terbaik ya baik itu untuk video short maupun video panjang jadi daripada kita mencari-cari cara untuk melakukan re-upload ataupun mengedit-edit video orang lain gitu ya yang itu beresiko walaupun bisa kalau misalnya kita mengeditnya dengan baik tapi ada resiko untuk tidak bisa lolos simulatisasi maka sebaiknya saya sarankan untuk bisa membuat video yang secara original saja nah kemudian potensi untuk penghasilan iklan dari video short ini adalah seperti ini ya teman-teman nah iklan yang muncul di video short ini tidak sama seperti iklan di video panjang jadi bukan iklannya itu nempel di video kita tapi iklan itu akan muncul di sela-sela antara video short kita dengan video yang lainnya ya jadi artinya iklan itu gak nempel di satu video tapi itu di sela-sela video nah kalau kita buka di youtube short itu kan kalau kita scroll satu video short kemudian scroll ke video short berikutnya itu ada sela-sela iklan ya mungkin satu atau dua iklan seperti ini gambarannya ya ada video kemudian mungkin iklan ada video 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 berapa kemudian ada iklan lagi dan seterusnya maka itu yang menentukan bagaimana cara youtube membagikan penghasilan untuk video short nah ini penjelasannya memang cukup rumit ya perhitungannya berbeda dengan video panjang ya tapi secara singkat ya untuk gambarnya seperti ini yang pertama tampung ya kemudian yang kedua hitung ketika didistribusikan dan yang keempat dibagikan keuntungannya nah tapi biar gak pusing memahaminya kita bisa melihat contoh disini ya pahami dengan contoh nah teman-teman nanti bisa baca disini pahami ya tapi sebenarnya kita gak perlu pusing bagaimana cara menghitungnya bagaimana youtube menghitung itu semuanya itu sudah dilakukan oleh sistem ya jadi kita bisa fokus saja untuk membuat konten yang bisa dimodalisasi dan bisa mendapatkan penayangan yang valid penayangan yang banyak nah lalu tipsnya bagaimana cara menambah penghasilan kita dari video short ya agar sumber penghasilan kita gak hanya dari pembagian dari penghasilan iklan saja nah teman-teman bisa menyisipkan link ya untuk program afiliasi misalnya jadi karena video short itu sebenarnya lebih gampang untuk mendapatkan penayangan ya dan seperti sudah pernah saya bahas juga di channel ini di beberapa bulan yang lalu kita bisa mendapatkan penghasilan dari video short dengan menyisipkan link afiliasi dengan bergabung di misalnya salah satunya adalah di sopi afiliate program nah dengan begitu kita bisa mendapatkan penghasilan dari afiliasi dan juga bisa mendapatkan penghasilan dari pembagian iklan yang ada di video short nah lebih lengkap tentang cara bergabung afiliasi dan sebagainya nah ini teman-teman bisa cek lagi video saya yang beberapa bulan yang lalu tentang video short ya dan juga afiliasi dari sopi nah jadi begitu ya teman-teman cara mendapatkan penghasilan dari video short ya dan tentang konten video short seperti apa sih yang bisa dimodetisasi dan untuk lebih jelasnya kalau teman-teman mau baca lebih lengkap lagi silahkan nanti bisa dibaca di sini ya linknya ada di deskripsi tentang kebijakan modernisasi youtube short semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati